Terima kasih telah menonton! 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 Ayo! Terima kasih telah menonton! 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 Seseorang bisa terluka, Pendlepop! Bener! Ayo kita hentikan dia, Leona! Tidak! Serang bersama! Kau lihat akibat perbuatanmu, anakku. Aku cuma mau membuatnya jadi indah, Bunda. Seperti yang Bunda bikin, tapi... Kamu pasti bisa, nak. Tapi sekarang bantulah kami untuk menata ulang hutan. Kamu akan membantu kami membuat hutan ini indah lagi. Maafkan aku, Bunda. Tidak! Tidak! Bapak Meran, itu sepertinya paddle pop, deh. Aku rasa tebakanmu itu benar, Spike. Kapan ya bisa ketemu lagi? Kita harus bertemu secepatnya untuk menyelamakan dunia ini. Segera, sebelum semua terlambat. Tidak! 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 N-Nastasia, kami pulang. Hah? Dia gak ada. Oh? Emangnya dia dimana sih? Kok dia gak ada diruma? Hmm. Kita harus cari dia Itu dia Di dalam markas raja minatur Ngapain dia disana Bukankah mendekati tempat itu aja Kita gak boleh Kekuatan hitam sangat dahsyat disana Disitulah tempat lahirnya kristal bulan Nesticia butuh kekuatan hitam lagi Itu alasan dia disana Kita akan segera tahu Sudah hampir sampai ya Sunny Aku kurang yakin Leona Tapi kayaknya ini jalan yang benar Baiklah Aku tidak tahu caranya Tetapi selama ini di setiap pencarian Dia selalu benar Ya agak aneh ya Profesor Ah domba Oh domba Aku sudah pernah kesini Ke desa domba Disini bagus banget ya Pedal Pop Benar Leona Sepertinya disini gak ada Masalah Gerhananya meluas Lebih cepat Pedal Pop Ini pasti kacau Rupanya dia takut gelap Leona Aku tahu Kami mengerti Terima kasih tumpangannya Sampai ketemu lagi ya Mungkin dia lebih pintar dari kita Terus lari Terus lari Pedal Pop Ayo Leona Kita harus bantu mereka Lari mereka cepat Lebih cepat sekali Obiza Jangan terhenti adik kecil Lebih cepat Obiza Ini dia Ayo Jangan terhenti menikmati Jangan terhentiوں Jangan terhentur Jangan terhentur Terima kasih telah menonton! 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 Semoga berhasil, Profesor. Kami mengandalkanmu. Semoga Sunny dan Profesor siap. Karena kita perlu memeriksa gua itu. Enggak mungkin semua serigalanya pergi. Pasti di sana masih ada lagi. Kamu sudah pernah lihat? Kalau aku pergi sendiri, akan lebih mudah menyelinap. Paddle Pop! Jangan khawatir, Leona. Kalau aku ketemu mereka, kamu dan Koyun perlu mengalihkan perhatian mereka. Iya, baiklah Paddle Pop. Tidurlah terus. Baju ini mirip seperti yang kalian... Tidurlah. pake di desa. Persis baju ayahmu, Koyun. Kamu benar. Tak ada satupun yang selamat dari kegelapan, ya? Tidak satupun. Sekali mereka menyeberang, sudah pasti mereka gak pernah keliatan lagi. Jika tidak seekor domba pun pernah kembali dari kegelapan, kemudian kalian melihat lebih banyak serigala. Kalian pasti... Apakah kamu yakin, Burung Tua? Kita akan menjadi sasaran empuk di ruang terbuka. Bisa saja aku salah. Tapi kita harus cari cara untuk melawan mereka. Dan inilah kesempatan kita. Ayolah, kita harus bekerja sama saat serigalanya datang. Itu mereka. Ayo cepat ke arah balai kota seperti rencana. Semuanya ke balai kota. Ayo lagi ke balai kota. Ayo cepat semuanya. Cepat ke balai kota. Ingat Sani, jangan lupa tugas kita Baiklah, Profesor Tinggal satu hal lagi Sani Ayolah Semoga gak ada serigala disana Dombanya berubah menjadi serigala Siluman serigala Tolong Siapapun kamu Aku bareng Koyun, kami disini untuk mengeluarkannya Koyun? Harusnya dia gak kesini Dia bisa berubah menjadi serigala Leona Kamu 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 serigala Semua domba jadi serigala Aku yakin Ofija masih hidup Dia pergi belum lama Kita harus temukan dia Pasti Ada yang datang Sekarang Sani Tidak 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 Koyun, semakin kamu berperiaku kayak Serigala, makin cepat kamu berubah jadi Serigala. Percaya deh. Tapi mereka di mana? Warga desa. Ophidia! Koyun, kamu mulai berubah. Gak apa-apa, kita harus kembali segera. Lebih cepat! Ophidia, cepat! Berhasil! Perubahan wujudmu hampir lengkap. Cepat, sebelum terlambat! Enggak, karena cahaya terang, mereka gak akan berhenti. Kita harus bertindak. Baiklah, kita tahan mereka sekali lagi. Terima kasih. Tidak! Tidak! Ayo! Koyun! Bapak! Adikku! Bapak! Adikku! Tidak! Astaga! Satu lagi korban kegelapan! Tidak! 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 Kami harus menjauh dari kawanan Serigala. Jumlah kami sekarang terlalu sedikit. Sangat berisiko kalau tetap di desa. Tentu. Kalian harus ke tempat yang lebih aman. Kita akan mencari cara untuk hentikan kegelapan. Maka seluruh negeri akan aman kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari legenda yang kau ceritakan, Kristal Bulan dulu pernah kalah. Benar, Master. Ketika di tangan Raja Minotur, Kristal Bulan pernah kalah. Tapi Raja Minotur tidak sebanding denganku. Dia makhluk di bumi yang lemah ini. Dunia yang lebih rendah dari dunia aku. Dan ketika kegelapan akhirnya penuh, aku akan punya kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Dengan Kristal Bulan di tanganku, aku akan jauh lebih kuat. Tapi kini, Kristal Bulan tak lebih dari harta yang menggoda. Harta yang menggoda, Master. Raja Minotur dulu punya pasukan, bukan? Pasukan yang hampir mengalahkan kekuatan cahaya. Iya, mereka kabur ketika Kristal Bulan di kalahkan dan direbut dari tangan mereka. Oh, jadi mereka mungkin menginginkan Kristalnya kembali. Harta mereka. Kita tak usah menunggu. Para penyihir, kupanggilkan pasukan kegelapan. Hei, kamu kembalikan Kristalnya. Itu milik kami. Kristal itu milik Sang Master. Dan sebentar lagi, seluruh dunia ini juga. Raja kalian sudah lama mati. Akulah pemilik Kristal ini sekarang. Hah? Kami tak butuh Raja. Hidup atau mati dengan Kristal itu, kami akan menguasai dunia. Kalau begitu, coba ambil. Putri. Kita hampir sampai, Ratu Siva. Benteng gunung yang kita tuju sudah terlihat di depan mata. Tapi apa Pedal Pop sudah kembali? Hanya Kristal Matahari yang bisa menghentikan kegelapan. Iya. Kegelapan sudah semakin meluas. Tapi aku yakin, Pedal Pop akan segera menemukan Kristal Matahari. Kita hanya perlu bertahan hidup yang mulia. Maaf ya, kawan-kawan. Tapi kayaknya kok gak bagus nih? Iya, aku tahu. Kayak ada yang matiin semua cahayanya ya. Kayak malam terus-terusan. Terus-terusan, Twitch? Kalau kita gak sampai di kuil matahari, ya akan terjadi. Pasti bakalan kacau ya, Profesor. Di kerajaan singa, iya. Bahkan sulit memikirkannya, Pedal Pop. Masa depan kerajaan, dan keseimbangan seluruh dunia, semua harapan kita bersandar pada tiga kepingan ini. Ditempa sekali lagi dalam nyala api abadi. Benar, Pedal Pop. Ah, Nona Manis. Apa kamu orang yakin di mana kuil matahari itu berada? Kau kan tidak pernah ajak Beta pergi ke sana. Entah kenapa. Tapi aku yakin, Kapten. Sepertinya aku merasa selama ini aku selalu ingin pergi ke tempat itu, Kapten. Beta tidak pernah lihat kau yakin begitu selama ini. Ya sudah kalau begitu, Beta juga tidak ragu. Memangnya Kapten belum pernah kesemamak. Tampaknya kalian butuh bantuan kami. Seperti pertempuran waktu itu, Pangeran. Bantuan kalian sangat kami butuhkan. Terasa kayak di rumah ya, Pedal Pop. Seperti di kerajaan singa. Aku setuju, Leona. Memang. Seandainya aku ada di sana. Ayo, berdansalah dengan ibu. Menggantikan waktu-waktu kita yang hilang pasti menyenangkan, ya kan? Ya, itu pasti ibu. Kita harus sering melakukannya, ibu. Ibu setuju, Pedal Pop. Tapi kamu masih perlu banyak latihan lagi. Oh, ya? Pedal Pop? Ibu dan aku. Kami telah kehilangan banyak waktu berdua. Aku gak bisa membayangkan kehilangan lebih banyak lagi. Kita harus menghentikan kegelapan, Leona. Lalu kita bisa pulang. Dimana ya, Nastisia? Bukannya kita masih harus menemukan kristal matahari, sis? Dia pasti lagi mencari Master itu. Master? Ya, Master yang sering dia sebut-sebut itu. Master? Nastisia? Nastisia? Kamu gak apa-apa? Kekuatannya kini sudah mulai pulih. Sekarang, perhatikan. Dan jadilah saksi kembalinya tuan kita. Shadow, Master. Master, Master. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gustasia! Siapa dia, Nastisia? Jangan takut penyihir, karena akulah tuanmu. Shadow Master! Akhirnya, kini aku kembali. Pedal Pop mengira dia menjebakku selamanya! Aku hampir menangkap mereka! Tidak! Selama ini aku harus berada dalam tubuh serangga itu untuk bertahan hidup dan kembali. Tapi kini aku bebas lagi. Dan saat kegelapan sudah menjadi penuh, kekuatanku akan memuncak dan aku akan menyelesaikan apa yang kumulai dahulu. Tidak! 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 Coba tebak siapa dia? Verdirat! Tidak! Ah! Tidak! 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 milikmu lagi. Kamu mau apa lagi sih? Beta punya kapal sudah hancur berantakan macam begini, terus kamu orang masih mau ambil juga, hah? Persis, memang itulah yang kami butuhkan. Yap, kami butuh kapalmu untuk mencari sesuatu. Hmm, rasanya penting sekali dan sangat berharga. Pasti ada dong bagian buat Beta, iya toh? Enggak, kamu gak akan dapat apa-apa. Kamu cuma membawa kita kesana, ngerti? Astaga naga! Apa Beta punya mata tidak salah dilihat? Itu pasti... Itu naga! Aku sudah dengar legenda sang naga. Sang kak, dia di sini. Itu sang naga dari Kimun. Sang naga dari barat. Hati-hati, ini berbahaya. Paling enggak naganya lagi tidur sih. Tapi harta karunya, hmm, kayak beneran. Kalau bagian kristal matahari ada di sini, pasti tersembunyi ditumpukan harta ini. Sang naga pasti bisa merasakan gangguan apapun pangeran. Mengganggunya itu adalah hal bodoh. Kenapa sih kita semua harus kesini? Emang kita yang bodoh atau gimana? Enggak, ini karena tubuh kita kecil. Dan enggak menarik ke hati, ya. Benar. Berarti kita nih yang bodoh. Ngomong-ngomong soal harta karun, ya. Ini baru keren. Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh, Twitch. Masa kamu udah lapar lagi, Sis Pak? Ya, gitu deh. Maaf. Kamu memang beruntung. Kamu mau diceplok atau didadar? Apaan, Twitch? Tuhur naga, di atas sana. Kamu orang pasti kebanyakan ngaya dan dengerin dongeng harta karun Alibaba. Ini pasti gila namanya. Bahkan bajak laut macam Betta pun tidak akan pernah berani curi itu harta karun punya sang naga. Kamu enggak akan kabur kayak kebakaran jenggot. Iya kan, Kapten Jenggot? Ney, Betta lebih suka berhadapan dengan naga ngamuk daripada sekarang Betta berhadapan dengan nona manus. Bagus. Leona? Ya, Sunny? Saya terang kan menuntun kita kesini. Tapi kali ini kayaknya beda. Tenang. Kalau memang di sini, pasti ketemu. Dan semoga sebelum naganya bangun, Leona. Benar, Profesor. Bakal lama banget nih. Sunny? Di sini ada bagian kristal lain, Pedupok. Benar, Sunny. Tapi bukan itu yang kita perlukan. Si emotions. Leona? Leona! Yeah? Ya? Kirain kamu kenapa-kenapa? Indra sing aku bilang... Perlpo! Kayaknya Indra sing aku bilang... Naganya! Kapten! Tembak! Perlpo! Iona! Cuma perasaanku doang? Atau harta karunnya agak... Hangat? Sepertinya kau benar... Kamu gak apa-apa Spike? Hei! Keluarkan aku! Panas nih di sini! Kalo pikir-pikir... Enak juga ya... Kayaknya sendir... Aku kayaknya nemuin sesuatu... Apa? Hah? Kamu hebat Spike! Hmm... Kristalnya anget banget! Hehehe... Twitch... Kayaknya harta karunnya jadi... Dingin? Iya! Telurnya juga! Ya... Telurnya kelihatan lebih dingin sekarang... Pasti kristalnya yang bikin anget! Tanpa kristal... Telur naganya dingin... Kayaknya sih ada yang bakalan... Hehehe... Parah besar! AAAAAA! Serang Naganya! HIS HUAH! AAAAA! AAAAA, AAAAAA! Terang! ерх, effet... Aa짝.. .. Kita dapetin pesetannya, tapi ada masalah dengan telurnya.. Masalah telur? Heeeeeee, T-Tadi telurnya di atas jembukan harta karun... Kristalnya persis di bawah telur itu. Naganya pakai kristal itu untuk mengahatkan telurnya. Bahkanya dia ngamuk tuh. Apa kristalnya kita balikin aja? Jangan. Terima kasih. Tenang, tenanglah naga. Anak memang sangat penting bagi induknya. Dia akan rela melakukan apapun demi melindungi anaknya. Kamu dan anakmu sekarang telah bebas dari ancaman ketiadaan cahaya ini. Bayimu akan datang ke dunia ini jauh dari kegelapan. Murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan. Tapi ingatlah selalu akan bantuanku hari ini. Karena mungkin lain kali aku butuh bantuanmu. Itulah bagian terakhir kristalnya. Terima kasih. Shadow Master. Kami mencari kristal itu untuk kami hancurkan. Kami tidak akan pernah menyerah pada penguasa kegelapan. Dan kinipun kami tidak akan menyerah. Berikan kristal itu. Cepat, Fiona. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah. Memang perempuan. Emang sih perempuan? Tapi kelampuannya tidak seperti perempuan. Jangan tergelam. Mungkin aku bisa bantu. Bagus, Twitch. Aku mulai terbiasa pakai ini nih. Saatnya berhenti main-main Mari kita lihat efek dari kristal bulan Tinggal satu pertanyaan yang harus kau jawab pangeran Apa kau rela melindungi kristal itu dan mati bersamanya? Mati Twitch? Profesor! Dia akan menyerang kita, Perumok! Adios, Pak! Pada ngapain di sini? Emang ada berapa naga sih? Keberanian singa! Cepat, baca mantra-nya! Di tiap sudut kami takutus Di tiap langkah kami galirus Tolong kami dari bahayus Terima kasih ya, Pedal Pop Iya, kamu benar-benar menyedak naga Sama-sama Spike, Twitch Tapi, ada apa dengan kalian? Ya! Kejutan yang menyenangkan Gimana kalian bisa sampai di sini? Senang ketemu lagi, Profesor Kami tadi, emm... Selamat! Selamat? Twitch? Pangeran Petir! Dia ngirim kami ke sini sebelum mereka ngilang Menghilang? Iya, bersama para ksatria putih Mereka menghilang Ketika Shadow Master menyerang kami Shadow Master? Iya, Leona Kami lihat dia Dia datang Dan dia ingin menghancurkan kristal ini Itu kan bagian terakhir kristalnya Aku kira Shadow Master dulu sudah kita habisi Harusnya aku tahu dia dalang dari semua ini Dan kristal mata rela yang mungkin bisa menghentikannya Pantas dia berusaha menghancurkannya Kita harus cepat dan menembak kristal mataharinya, Pedal Pop! Gerhana makin luas Dan akan membuat Shadow Master semakin kuat Ehm... Beta sih selama ini Belum pernah ikut misi suci seperti ini, Tuan Tapi, Beta Sekarang mau ikut bersama kamu orang Karena kegelapan macam begini Bahaya buat semua orang Bahkan buat seorang bajak laut tua macam Beta begini Tapi ya Kalau menurut Tuan Beta cukup layak untuk ikutan misi suci seperti ini Sayangnya Beta punya nekuas supigi Dan Beta punya kapal sudah hancur perantakan semua Kapalmu belum boleh pensiun, Kapten Kamu pun silahkan bergabung menyelamatkan bumi ini Sekarang kita sudah punya semua kepingan kristal matahari Tolong bawa kami ke kuil matahari Di sana kita bisa menempat kristal matahari menjadi satu Dalam nyala api abadi Kapten, dia di mana? Belum kembali Belum kembali Terlebih kuat Bisakah kristal bulan menghancurkan kristal matahari? Tentu Dan kini kristal bulan memanggil semua makhluk yang kita butuhkan Makhluk, Master Makhluk-makhluk kuat yang pernah dipimpin oleh Raja Minotor dulu Ada apa, Kapten? Bukan pertanda baik Kita akan kehabisan bahan bakar Sebentar lagi Apa kuil matahari sudah dekat, Sunny? Iya, sudah Aku bisa merasakannya Jangan khawatir, Pedderbock Beliau lebih kuat dari yang kau kira Apa, Profesor? Eh, Bundamu Sang Ratu Beliau lebih kuat dari yang kau kira Beliau pernah di penjara Shodomaster Dulu Penjaranya memang mengerikan Itu benar Tapi ada hal yang lebih sulit Beliau kuat bertahan Lebih kuat dari Kapten, Tentara, dan Kesatria manapun Beliau bertahan karena satu hal Beliau ingin melindungi kamu Apapun resikonya bagi beliau Kamu adalah segalanya Beliau rela mengorbankan nyawanya sekalipun Kelihatan? Kelihatan nih? Kuih mata ringan di mana? Leona, Pedderbock, kita selamat Kita selamat, iya kan? Begitu sampai, kristal matahari akan utuh lagi Benar, Spike Lalu kita bisa hentikan kegelapan Tapi, Leona Kalau itu kuil matahari Kenapa Gelap? Mungkin ada yang matiin semua lampunya, kali? Kelap, kelap Yang layarnya hancur Jadi sekarang kita tidak bisa pergi kemana-mana Pedderbock Sang api abadi menunggu kristal matahari Benar, Profesor Terima kasih telah menonton! Begitu especiallylalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih minta selamat menikmati Terima kasih telah menenden Kira-hala Terima kasih telah menonектор Terima kasih telah menang Profesor. Aku tahu, Pedal Pop. Profesor, bukankah itu? Iya, Lionel. Itu pasti tunggu rahasia tempat kristal matahari ditempa. Tapi nyala api abadinya. Padam! Aku datang dari dunia dengan kegelapan abadi. Sumber kekuatanku. Ketika Gerhana telah penuh, seluruh dunia akan gelap. Dan akanku miliki kekuasaan penuh. Dan sekarang senjata andalanku. Sekarang saatnya. Majulah! Mentara kegelapan! Jangan! 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 Kalau Pedal Pop bisa menempat kristal matahari sutuhnya lagi. Dapatkah ia mengalahkan makhluk itu dan kegelapan? Benar demikian, Kapten. Tapi menggunakan kristal matahari untuk melawan kegelapan. Itu ada harganya. Harga? Maksud putri? Ketika ayahku, Raja Unicorn mengalahkan kegelapan dengan kristal itu. Dalam pertempuran yang sengit yang mengambil nyawanya dengan tragis. Mereka datang! Mereka datang! Mereka pasti segera datang untuk menghancurkan kristal matahari. Dan jika gerhana penuh sudah terjadi, dia akan membawa serta makhluk-makhluk dari kegelapan. Terus kita mesti gimana dong? Kita kan cuma punya tiga bagian kristal ini nih. Jawabannya mungkin gak disini. Kita harus cari cara lain menempat kristalnya. Dengan tokat singa dan segenap kekuatanku, aku akan melakukan apapun untuk melindungi kepingan ini. Dan aku juga! Aku juga! Jadi, bersama kita akan melindungi bagian kristal ini. Tapi, kalau kegagalan tak terelakkan, kita rela ke ujung dunia agar kristal ini tidak jatuh ke tangan penjahat. Seperti pariran petir dan puteri bintang dulu! Benar. Sekarang kita bersiap. Musuh lama kita segera tiba. Tunggu kau, Deku Kapten. Kamu dan Profesor nanti serang menggunakan kekuatan Meriam. Itu akan menyamakan kedudukan. Tapi tentara mereka yang lain akan mengejar kita. Shadow Master! Banyak sekali pasukannya. Ayo kawan, kita hajar mereka sampai hancur lebur! Semoga beruntung, Pedal Pop! Dengan panahmu, tongkat ajaib dan kekuatan singa milikku, kita akan tahan mereka semampu kita! Benar, Pedal Pop! Semoga aja tongkat ini bisa... Kita akan segera tahu hasilnya, Twitch! Ada pedala di buti!